Pemirsa anggota Komisi 7 DPR RI asal Partai Hanura, Dewi Yasinimbo, tidak memberikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa KPK selama 11 jam. Saat dikonfirmasi oleh wartawan, tersangka Dewi menolak untuk berkomentar dan mengaku kelelahan usai menjalani pemeriksaan setengah hari tersebut. Pesah hukum tersangka Dewi, yaitu Samuel Hendrik, mengatakan bahwa pemeriksaan kliennya hari ini belum memasuki substansi perkara. Lebih jauh, Samuel mengatakan bahwa pemeriksaan kali ini masih yang sifatnya mendasar, termasuk peran Dewi di Komisi Energi DPR RI. Saat disinggung wartawan siapakah pejabat Kementerian ISDM yang diduga ikut terlibat dalam pengurusan proyek pembangkit listrik bernilai 200 miliar tersebut, Samuel menyatakan Kementerian ISDM turut terlibat dalam pembahasan proyek tersebut karena Kementerian ISDM sebagai mitra dari Komisi 7 DPR yang membidangi masalah energi. Jadi sementara itu dulu, sampai dengan hari ini baru itu yang diperiksa ya. Tapi perlu sampaikan janji, jangan periksa. Kejabat dikbaru terkena, oksi beliau sebagai tangkutan Dewan aja. Hubungan Budewi dengan pejabat Kementerian ISDM itu gimana? Kalau dengan kementerian kan karena mitra kerja ya. Pasti itu, pasti itu. Ada yang berhubungan? Kalau mitra kerja kan pasti dalam bahwa terabatnya. Dirjen PTK itu berkomunikasi menjanjikan apa. Belum, jadi tidak ada sampai ke sana ya. Terima kasih telah menonton!